hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau buat tutorial edit foto virtual photoshoot seperti yang lagi hits di Instagram sekarang ini dan yang belum tahu caranya gimana stay tune terus dan ini aku ngasih pilihan lainnya ya ini cakep banget kan hasilnya Hai Nah untuk yang belum tahu cara pengambilan supaya dapat efek kayak gini tuh gimana ini gampang banget guys Nah kita cuma butuh kamera dan plastik bening ini kamera yang aku pakai kamera digital tapi kalian bisa pakai kamera HP ya guys caranya gampang banget bagian dari plastik ini dikenain di lensanya bisa setengah aja kayak gini dan kalian solasi di bagian pinggirnya dan kalian langsung bisa pakai deh buat foto-foto Nah tahap yang pertama ini kalau pencahayaan di foto kalian itu sudah bagus kalian skip aja cara yang ini tapi karena yang aku pakai ini faktornya cahayanya masih kurang hidup dan kurang nyala gitu jadi aku mau kasih pencahayaan lagi dengan cara aku edit lagi pakai Snapseed untuk mengatur pencahayaannya gitu kita polis gambar kecerahannya ini kita atur kontrasnya juga kita atur sedikit saturasi ambience dan highlight nah seperti ini kita checklist kita zoom nah yang punya bekas-bekas jerawat seperti ini bisa kalian hilangin dengan cara klik healing dan bisa dititik dan hilang tuh ya ini bikin perfect keadaan wajah gitu guys nah selanjutnya selesai nah next kita ke tahap selanjutnya kita tadi edit di Snapseed kita buka album Snapseed terus kita cari foto yang kita edit tadi ya yang ini dan sekarang kita lanjut ke tahap yang lebih oke lagi supaya efeknya itu estetik banget nah kalau kalian pengen cahayanya kayak gini aja boleh banget tapi aku saranin kalian ikutin ke tahap aku yang selanjutnya ini caranya klik bagikan kita ke aplikasi Lightroom klik add to LR nah udah nah ini kita cari di Lightroom fotonya yang sudah kita tambahkan tadi yang ini nah ini masih original Snapseed yang tadi kalau kalian punya preset yang bagus pakai aja preset soalnya kalau menurut aku efek itu ke suka-suka kita gitu loh soalnya beda selera gitu kan kalau aku pakai efek preset yang ini yang ini guys karena ini hasilnya bagus banget jadi kayak warm tone gitu kayak kekuningan kita copy setting aja kita kembali dan kita ke foto yang ingin kita kasih preset ini kita paste setting nah jadinya masih oke banget kan ya setelah kalian dapetin efek yang kayak gini kalian langsung simpan aja save to device dan yang paling penting untuk tahap selanjutnya ini menggunakan frame gitu kan untuk lebih kayak virtual banget gitu jadi kita pakai aplikasi unfold dan jangan khawatir yang gak punya aplikasi unfold ini aku punya cara keduanya nanti kalian setel terus ya nah ini aku pakai unfold kita plus kita tulis nama basing aja kita add dan kita cari frame-nya ini aku pakai frame yang empat seperti ini nah kita pilih foto yang mau kita jadikan frame nah empat ya guys nah hasilnya jadi seperti ini yang mau disesuaikan kurang tengah atau gimana bisa banget kalian geser-geser fotonya dan udah jadi kita save ini cara kedua buat yang belum punya aplikasi unfold kalian bisa pakai aplikasi pitchart frame-nya kalian bisa download di pinterest atau di google dengan kata kunci kodak frame atau frame kodak nah nanti bakal muncul seperti ini guys nih ini kotaknya masih kosong dan ada juga yang udah ada tampilan fotonya tapi ini bisa diedit dengan tampilan foto kita gitu guys nah kita pilih yang ini nah jadinya seperti ini kita tambahkan foto kita cari foto yang mau kita masukin ke framenya karena tadi ada 6 ya ada 6 frame kita pilih 1 2 3 4 5 dan 6 kita tambahkan aja nah udah muncul tahap yang selanjutnya kita sesuaikan ukuran foto sesuai kotaknya nah kalau udah kita potong bagian pinggirnya nah kira-kira segini nah kalau menurut kalian ini kurang rapi tenang pinggirnya bisa kita kasih tepi dengan warna hitam nah jadi rapi banget kan gitu pun dengan foto selanjutnya ya guys nih dan udah selesai hasilnya seperti ini guys jadi langsung kita save aja nah ini dia hasilnya nah ini pakai pitchart semua ya guys nanti aku bakal tunjukin yang pakai unfold nah ini dia yang pakai aplikasi unfold jadi otomatis aja tuh cakep banget hasilnya selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye